Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Mohon maaf ya sebelumnya Aku udah lama banget gak upload Udah lama juga gak sharing-sharing ke kalian Nah di video kali ini aku mau sharing Ke teman-teman semuanya Untuk Tahapan SKB dan soal-soal apa aja Yang masuk ke dalam CAT SKB Sebelumnya selamat Untuk teman-teman yang udah lulus Di Tahap SKD Semoga teman-teman bisa melanjutkan Sampai terakhir Sampai menjadi seorang CPNS Kejaksaan Untuk Tahapan Tes SKB itu ada CAT yang pertama Kedua itu kesehatan Cek kesehatan Yang ketiga itu Psikotest keempat wawancara Nah kali ini aku mau sharing juga Tentang soal-soal apa aja Yang masuk atau Yang masih aku ingat juga Karena aku sharing ke teman-teman semuanya Jadi soal-soal yang masuk di CAT itu Mengenai hukum pidana Hukum acara pidana Hukum perdata Hukum acara perdata TUN Kemudian ada bahasa inggrisnya Itu semuanya tentang structure gitu deh Dan yang kelima itu tentang undang-undang kejaksaan Jangan lupa Yang undang-undang kejaksaan ini Didownload Dipelajarin Dipahamin Diinget Nah Untuk yang KUH pidana nya Atau hukum acara pidana Teman-teman bisa mempelajarin Pasal-pasal Misalnya pencurian Itu pasal berapa Pembunuhan Pasal berapa Kemudian Azaz-azaz Azaz teritorial Azaz legalitas Itu teman-teman harus hafal Apalagi azaz Legalitas Nulunggaliktum Nulapunas Ineprefea Leherpanali Itu teman-teman harus ingat juga Untuk Pidana juga Hukuman Hukuman Itu ada Ada berapa Di pasal 10 KUHP Teman-teman bisa lihat Hukum pidana kurungan Pidana penjara Nah itu teman-teman bisa lihat Bisa hafalin Harus hafal tuh Terus Mengenai Kalau perdata itu Tentang Ada berapa Buku dalam KUHP Perdata Perikatan Syarat-syarat perjanjian Itu pasal berapa Daluwarsa itu Buku keberapa Tentang daluwarsa itu Apa aja Nah kayak gitu deh Soalnya untuk KUHP Terus untuk TUN itu Kayak sengketa Objek Objek sengketa TUN Itu apa Kapan daluwarsanya Kalau misalkan kita udah Ngajuin gugatan TUN Itu kapan daluwarsanya Kemudian Untuk Bahasa Inggris Structure Kayak biasa Kayak ada soal cerita Nanti dari soal itu Teman-teman cari Jawabannya Insya Allah teman-teman Pasti bisa Kemudian Yang terakhir itu Soal tentang undang-undang Nah ini soal paling banyak Menurut aku ya Kayak tentang Kejaksaan itu Diatur di dalam undang-undang Nomor berapa Teman-teman harus cari tuh Terus Jaksa itu siapa yang Angkat dan memperhentikannya Kemudian Kejaksaan itu Terdiri dari berapa Kejaksaan tinggi Kejaksaan negeri Cabang kejaksaan negeri Kemudian Nah yang terbaru ini Ada tindak pidana militer Jadi teman-teman harus cek Tindak pidana militer Itu kayak apa Tindak pidana militer itu Karena yang baru-baru banget ya Tindak pidana militer itu Ada juga Jaksa pidana militernya Jadi teman-teman harus cek Itu Gimana Siapa ketua kejaksaan Jangan sampai lupa ya Teman-teman Kemudian Hari ulang tahun Hadiaksa Jadi ada HBA Itu sama kayak Hari ulang tahun Kejaksaan Itu tanggal berapa Diperingatinnya Terus Jaksa itu Bisa Seseorang bisa menjadi Jaksa itu Umur berapa Tugas dan memenang Sekali lagi Tugas dan memenang Itu biasanya Selalu masuk Tugas dan memenang Kejaksaan Diatur dalam Pasal berapa Apa aja tugas dan memenang Jangan lupa Teman-teman harus belajar itu Terus Untuk soal di Undang-undang kejaksaan Kayaknya banyak banget deh Penuntutan Apa ya Pokoknya teman-teman harus Apal deh Baca deh Soal-soal Eh Bukan soal-soal apa sih Tentang undang-undang kejaksaan Nah untuk teman-teman Yang mau belajar soal-soal Bisa teman-teman Pelajarin Di soal-soal Untuk jadi Pengacara Soal-soal Untuk tes hakim Nah itu teman-teman Bisa beli Di Gramedia Oke teman-teman Demikianlah video Untuk CAT CAT di SKB CPNS Kejaksaan Untuk SKB Kesehatan Psikotest dan wawancara Akan aku Share di video selanjutnya Jadi jangan lupa Nonton dua video ini ya Karena ini sangat penting banget Terima kasih semuanya Semoga video ini Bermanfaat buat semuanya Terima kasih